Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya Budaya Lengapak saya lagi pengen nge-vlog bro jadi kegiatannya nyong selain aku ada konten nyerpish aku juga suka nge-vlog lihat tapi aku pengen takkan orang-orang kabe youtuber, viewer yang ada di youtubeku pengen takkan ada penyakit anjar jadi bingung jadi terong jadi terong itu pada kuning tambahnya apa ya lor tambahnya ini aku ada pemula dari lombok-lombok itu tapi mencoba yang ada di tempat ternyata aku ada di tempat ini akan tapi kuning ini ini yang dirawat ini 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 gak ada ulernya tapi warna kuning banget bro gue apa sampean-sampean pada bro anak penyakitnya hari buah sama buah tapi ya sudah sih orang terlalu kuning kabe kayak kembangan bro kayaknya sih ini 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 warna kuning gue sedulur aku minta tolong komen bagaimana caranya menyembuhkan ini penyakit kuning ya bagaimana cara menyembuhkan penyakit kuning lalu apa yang harus aku lakukan agar terong ini kembali segar atau harus saya pangkas ganti yang baru atau aku harus memberi obat apa ya gue rencana selanjutnya ke aku juga hargawe lombok tempat lombok kan bro oke di pro oke rencana yang modelnya kayak kayak yang itu oke di plastik di mulsa tengahnya rencana aku disuai ngeperairan karena musimudan yora suki musimudan ya kur musa nangduur karena dok rencana kayak niatnya lombok dia lombokkan yora di musa itu memang bagus bro tapi ya aku mau ngurangi matun atau dangir atau babet gandul gandulanku oke bro pertanyaanku kayak mana pertanyaanku nggak sampean-sampean pada yang pintar dalam pertanian yakni adalah bagaimana caranya menyembuhkan kuning atau mungkin biar saya lebih tahu penyakit kuningnya ketapa terus kok bisa jadi kuning ya gue oke terima kasih dari saya Budai Al Ngapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah guys dadah עh sudah bazir indir secara sudah Terima kasih.